Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Cicilia Channel mau sarapan bubur di daerah Sentul namanya Pasar Bersih Sentul nama bubur ayamnya adalah bubur ayam tangki 18 wawah nah disini kayaknya rame banget di dalam dan ini sudah cukup lama menunya apa aja tapi yang pasti halal ya guys yuk masuk selamat menikmati udah rame banget nih teman-teman nah ternyata ini adalah menunya dan bukan hanya menu bubur yang tersedia disini ada dimsum, ada snack, ada minuman nah kita lihat ya dan bubur ini ternyata legendaris banget ya ternyata sudah semenjak tahun 1960 dan pusatnya ada di Kelapa Gading kalau saya baca-baca juga di Google ternyata sudah ada banyak banget nih cabang-cabangnya bahkan di Tangerang juga ada makanya penasaran dong bubur legendaris semenjak tahun 1960 ini kayak apa nih rasanya dan pagi ini rame banget nih di Pasar Bersih Sentul dan ternyata dan ternyata untuk buburnya ini bukan hanya satu jenis ada bubur ayam dan ada bubur ayam sukabumi juga dan juga ada bubur ayam sama pakai telor nanti mau kita cobain ya seperti apa penasaran banget pokoknya dengan bubur ayam legendaris yang sejak tahun 1960 dan cabangnya ada di mana-mana selain lihat di Google atau websitenya nih di buku menu Nyewa juga terentera untuk cabang-cabang bubur ayam tangki ini seperti ini ya suasana untuk yang outlet di Pasar Bersih Sentul ada colokannya juga kalau teman-teman membutuhkan untuk mencas HP dan ini adalah yang di lantai bawah nanti kita lihat mau ke atas juga ada lantai atasnya seperti apa nah ini untuk lantai atasnya ternyata kalau di lantai atas juga enak ya teman-teman dan untuk pemesanan bubur juga nggak perlu jauh sudah ada nih di sini nih nah di sini jadi cepat juga ya nggak usah turun ke bawah cocok banget kalau pagi-pagi ke Pasar Bersih Sentul sekalian belanja kita sarapan bubur dulu di sini tapi kalau mau nyoba yang lain kuertiau dimsum ataupun lainnya di sini juga cocok sih akhirnya pesanan kita datang yaitu pesan bubur yang pakai telur ayam kemudian nah ini ya yang pakai telur ayam kemudian juga bubur ayam Sukabumi dan bubur ayam biasa tapi kita menambah dengan paha ayam yang disuir-suwir nah nanti datang ya paha ayamnya kita pisah yuk kita coba dan kita nikmati nah yang ini yang bubur ayam Sukabumi bentuknya atau penampilannya kurang lebih seperti ini untuk bubur ayam Sukabumi jadi kalau bubur ayam Sukabumi ini kayak gini ya ada empingnya jadi ini sarapan kita pagi ini mau mencoba bubur ayam yang dipasar sentul kira-kira di tempat teman-teman yang paling dekat ada gak ya outlet ini karena tadi aku lihat udah sampai ke Semarang ya untuk cabangnya bubur ayam tangki ini sambil menunggu kita juga ada pesanan tadi paha ayam yang dipisah yang disuir-suir karena agak lapar kalau habis olahraga bisa di daerah sentul banyak banget tempat untuk kita bisa jalan-jalan kemudian bisa olahraga dan juga di sini di pasar bersih ini kita belanja untuk minumannya kali ini aku pesan teh panas dan juga jeruk jeruk hangat pastinya ya sebentar lagi nih pesanan kita sampai untuk yang paha ayam yang disuir-suir demikian ya teman-teman informasi mengenai salah satu outlet dari kuliner bubur ayam tangki yang sudah legendaris dari tahun 1960 terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh